Halo semua, kalian pernah gak sih? Kalian tuh lagi belajar nih, terus pelajaran yang kalian pelajari itu gak masuk ke otak kalian. Nah, tau gak kira-kira itu kenapa? Nah, itu bisa jadi tipe atau gaya belajar kalian yang salah. Mengetahui gaya belajar itu penting loh. Karena hal itu bisa memudahkan kita dalam proses pembelajaran dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sudahkah kamu mengetahui gaya belajar? Jadi, di video kali ini saya akan membantu kalian untuk menemukan gaya belajar seperti apa sih yang cocok untuk kalian. Dan jangan lupa kalian nonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga cek description box di bawah ini ya, karena disitu saya bakal kasih link buat kalian, yaitu link sebuah tes di mana tes tersebut bisa buat tau tipe gaya belajar kalian itu lebih ke tipe yang gimana sih. Nah, jika sudah melakukan tesnya, kalian bisa tulis hasil tesnya itu di kolom komentar ya. Tipe gaya belajar kalian itu tipe yang gimana. Oke, langsung aja kita bahas ke pokok materi selanjutnya. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama itu yaitu pengertian gaya belajar. Nah, gaya belajar itu adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Jadi, dapat disimpulkan, gaya belajar itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Menurut Bobby Deport, dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning disebutkan bahwa gaya belajar ada tiga macam. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditorial, nah yang ketiga itu ada kinestering. Nah, yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada pengelihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat secara visual untuk lebih mengerti dan memahami. Pada siswa bergaya belajar visual, metode pengajaran sang guru lebih baik itu dititik beratkan pada peragaan. Pada pembelajaran matematika, ada baiknya guru melakukan proses pembelajaran menyampaikan suatu materi menggunakan suatu alat peraga. Alat peraga yang bisa kita pegang langsung atau nyata, dan alat peraga yang maya atau yang di dalam suatu komputer. Nah, intinya itu alat peraga yang didesain itu sangat menarik, sehingga mereka dapat memahami pelajaran itu dengan cepat. Selain itu, kita juga bisa menunjukkan video-video simulasi dalam tiap materi yang diajarkan. Atau kita dapat menuliskan gambaran materinya di papan tulis. Ada pun ciri-ciri orang bertipe gaya belajar visual. Nah, yang pertama itu cirinya berbicara agak cepat dan kadang matanya itu suka melirik ke atas. Nah, yang kedua, lebih mudah mengingat yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Yang ketiga, memperhatikan penampilannya baik dalam berpakaian ataupun presentasi. Nah, yang keempat, tidak merasa risih dengan keramaian. Yang kelima, suka menggambar. Dan yang keenam, lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan. Yang kedua, ada gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori ini berfokus pada pendengaran. Pada umumnya, orang bertipe auditori adalah pendengar yang baik. Mereka tidak masalah dengan penampilan visual guru. Yang penting, dia bisa mendengarkan apa yang disampaikan guru itu dengan baik dan jelas. Ciri-ciri orang bertipe gaya belajar auditori. Yang pertama itu, mereka senang mendengarkan. Yang kedua, mereka itu mudah terganggu oleh keramaian. Nah, yang ketiga itu, mereka lebih nyaman belajar dan memahami sesuatu dengan mendengarkan daripada melihat. Yang keempat, mereka itu kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibarkan visual. Nah, jadi maksudnya di sini, orang yang mempunyai gaya belajar auditori, dia kesulitan dalam mengerjakan tugas yang berbentuk visual. Contohnya itu, disuruh menggambar ataupun disuruh menuliskan kembali apa yang telah mereka lihat. Namun, mereka unggul dalam menyampaikan sesuatu yang telah mereka dengar. Nah, yang kelima itu, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Nah, biasanya itu, orang yang memiliki gaya belajar auditori ini, mereka itu biasanya pembicara yang fasi. Dan mereka juga mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini lebih melibatkan gerakan. Siswa bertipe ini lebih mudah memahami sesuatu dengan mempraktikannya. Tipe ini menitikberatkan pada pengalaman langsung dengan objek yang dipelajari. Selain itu, mereka juga lebih mudah mengingat setelah mereka menyentuh objek dan memperagakannya sendiri. Menurut mereka, mempelajari sesuatu itu bukan hanya sekedar membaca dan mendengarkan penjelasan saja, tapi harus terjun langsung ke lapangan untuk memahami dan mengingat sendiri tempat atau objeknya. Nah, makanya tipe kinestetik ini biasanya tidak betah bila lama-lama diam di kelas. Nah, ada pun ciri-ciri orang bertipe gaya belajar kinestetik. Nah, yang pertama itu mereka lebih naman belajar dengan praktek. Nah, yang kedua itu mereka berbicara perlahan. Nah, yang ketiga itu saat berkomunikasi, mereka lebih suka menggunakan isyarat tubuh. Nah, yang keempat, mereka itu menggunakan jari sebagai petunjuk membaca. Nah, yang kelima itu sulit mengingat jalan ataupun suatu tempat terkecuali mereka itu pernah datang atau ke tempat itu langsung. Nah, yang terakhir itu mereka lebih suka bercerita daripada menulis. Nah, jadi hanya sekian yang mungkin saya dapat jelaskan dalam materi gaya belajar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.